Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Budi Alaska Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai tanaman Yaitu bunga dengan nama gelombang cinta Atau untuk mempermudah kita menyebutnya Kita singkat saja dengan sebutan GC atau gelombang cinta Nah tanaman GC ini atau bunga GC ini Pernah melejit harganya beberapa tahun lalu Tepatnya kalau tidak salah di tahun 2007 Ya pada saat booming-boomingnya tanaman hias GC ini menjadi salah satu tanaman dengan harga tertinggi di kelasnya Dengan ciri-ciri tanaman berdaun unik Seperti bentuk keris berkelok-kelok Dengan panjang sekitar 60 cm Dengan karakter daunnya tebal berwarna hijau pekat Dan lebarnya bisa mencapai 20-30 cm Dan tanaman bunga GC ini memiliki bunga Bunganya seperti ini Bunganya berwarna merah Berbentuk seperti biji Dan jika dia sudah tua Bunganya itu rontok dan dia berbentuk seperti ini Seperti apa ya Seperti pedang gitu ya Seperti ini jika bijinya yang berwarna merah itu sudah rontok Dia akan seperti ini Dan kemudian menjadi layu dan kering Untuk para penghobi tanaman hias Atau penggemar tanaman hias GC ini atau bunga gelombang cinta ini Pasti menjadi salah satu koleksi andalan Bagi para penghobi tanaman hias Karena perawatannya sangat mudah dan tahan terhadap panas ya Tahan terhadap segala cuaca Perawatannya mudah dan mudah sekali berkembang biak ya Dan pastinya Tidak kalah unik juga dengan tanaman hias yang lain Salah satu yang membuat tanaman ini banyak digemari oleh para penggemar tanaman hias adalah Itu tadi sangat mudah sekali perawatannya Dan bunganya sangat unik ya Bunga ini juga sangat mudah sekali berkembang biak ya Perkembang biaknya sangat mudah sekali ya Bijinya ini akan secara alami dapat tumbuh tunas-tunas baru ya Atau bisa juga dikawinkan ya Dengan cara bantuan kita dapat mengawinkannya Antara tumbuhan jantan dan betina sehingga menghasilkan biji Jadi bijinya itu yang merah-merah itu Bisa kita gandeng-gandengkan Nanti untuk menghasilkan tunas baru dari biji tersebut Nah jika sudah Jadi tunas baru Maka bisa kita pindah ke dalam wadah-wadah Yang berisi tanah ya Atau pot-pot kecil yang kita isi tanah Kemudian kita pindah tunas-tunas barunya Sangat gampang sekali Tanpa ilmu khusus ya Hanya kita belajar sendiri Atau didak juga bisa ya Nah jika tanaman yang sudah kita pindahkan Atau tunas-tunas baru yang sudah kita pindahkan itu sudah besar Dapat kita pindah lagi ke wadah yang lebih besar Atau pot yang lebih besar ya Untuk para penghobi atau penggemaran tanaman ini Sangat mudah sekali Perawatannya Dan bisa kita kembang biarkan sendiri Karena peluang dari pasar Gelombang cinta ini Sangat banyak sekali peminatnya ya Dan bisa berpeluang besar Untuk mendapatkan hasil yang besar Tanaman gelombang cinta ini Atau bunga gelombang cinta ini Tidak hanya ditanam untuk di outdoor ya Atau di luar ruangan ya Tapi bisa juga ditanam di dalam ruangan Karena dia ini sangat Kebal sekali terhadap Segala cuaca ya Dan tidak rewel Termasuk dalam tanaman yang mudah sekali dirawat ya Perkembang biakanya juga gampang Ya Tapi Di era-era tahun yang lalu Sekitar tahun 2007 itu Gelombang cinta ini menjadi Sangat eksklusif sekali Karena harganya bisa mencapai Jutaan ya Bahkan ratusan juta Tapi sekarang karena perkembang biakanya Sangat mudah Untuk harganya sendiri Mengalami penurunan yang sangat drastis ya Atau Bisa dibilang sekarang murah ya Karena Mudah sekali perawatannya Dan perkembang biakanya sangat cepat Jadi Sekali Tanam bisa beranak banyak Tanaman gelombang cinta ini Kalau tidak salah Informasi Saya dengar Ini adalah Tanaman yang berasal dari Amerika ya Ya Tanaman ini Kalau tidak salah Berasal dari Amerika Ya Saya juga kurang begitu paham Tapi kalau tidak salah Emang berasal dari Amerika Jika ditanam di Tanah Tanpa media pot Tanaman ini Bisa tumbuh Menjadi Besar ya Bisa Sampai 1 meter Ya Karena Memang Tanaman ini Sangat mudah sekali Perkembangan biaknya Sangat cepat Ya Ini Saya tanam di Pot Dengan ukuran Sedang ya Ini kurang lebih Usainya sudah hampir 7 tahun Dengan ukuran seperti ini Ya Bunganya Memang tidak ada Ya Hanya Khusus Mengeluarkan Keindahannya Dari daunnya Ya Ya Memang Gelombang cinta ini Tanaman yang tidak Memiliki bunga Ya Tapi Jika dia sudah dewasa Dia akan mengeluarkan Biji-biji yang seperti ini Untuk Dia Memperbanyak Dirinya Atau berkembang Biak Dengan Biji-biji seperti ini Yang kemudian Tumbuh Tunas Ya Dan Kemudian Dapat Dengan sendirinya Tumbuh Di bagian-bagian Sela-sela daunnya Di antara Biji-biji Ya Nah ini Banyak sekali Dulu Tunas-tunas Anakannya Kemudian Kita pindahkan Dan Menjadi Banyak Jika Dia sudah dewasa Dia akan Bukan Mengeluarkan bunga Dalam Satu Kali bunga Bisa Mengeluarkan bunga Sebanyak Tiga Sampai Empat Batang Bunga 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 Calon-calon Bijinya Seperti itu Ya Berwarna Merah Cerah Ya Kemudian Jika sudah Matang Dia akan Rontok Satu persatu dan Menjadi tanaman baru atau tunas baru Sangat mudah sekali perawatannya Kita siram ngawur saja Dia akan tetap tumbuh Akan tetap subur karena tanaman ini Memang sangat mudah sekali Perawatannya Daunnya sangat unik Dapat tumbuh Di segala cuaca Dan iklim Mau panas Mau curah hujan banyak juga Bisa Kemudian ditanam di outdoor Atau di indoor juga bisa Dalam ruangan dan di luar ruangan juga Dia bisa Dan sangat mudah sekali Perawatannya Tidak membutuhkan Keterampilan khusus Untuk merawat tanaman ini Karena memang tanaman ini Sangat bandel Buat Kalian pecinta tanaman hias Kalian memang wajib Punya Tanaman ini Karena Memang Dari Bentuk daunnya sendiri Memang sangat unik Seperti ini Di beberapa tahun yang lalu Pasti Para pecinta bunga Pasti tahu ya Bahwa Tanaman gelombang cinta ini Atau bunga Gelombang cinta ini Memiliki harga yang fantastis Bisa mencapai puluhan juta Dan ratusan juta Oke Sekian informasi dari saya Buat kalian baru datang di channel ini Saya ucapkan selamat datang Yang belum subscribe Buruan subscribe Jangan lupa like Share dan juga komen Agar channel ini dapat terus Berbagi informasi Informasi yang bermanfaat Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh